Saya gak tahu bagaimana dasyat indahnya akhlak Rasulullah itu karena saya melihat guru saya saja terpesona lihat akhlaknya sehingga kalau ingat guru itu bawaannya mau nangis ada orang baik dikirim pulsa 50 ribu aja tidak mau saking kurang itu buat yang suka dikirim ya tawa aduk sekali ya lebih memilih bisu daripada ngomong sia-sia rendah hati sekalian merunduk saya berguru dari tahun 2007 awal dari pecinta topeng seperti dulu tiap hari dididik supaya tidak ada yang tersisa di hati selain Allah tempat bersandar yang ditakuti dan disandari dan sedikit saja bicaranya juga bagaimana akhlak Rasulullah ini saja yang 1400 tahun lebih sebegitu indahnya Masya Allah dan kata-katanya tidak banyak sedikit tapi ya efeknya luar biasa saya juga tidak mengerti kenapa kok begitu berpengaruh gitu ya cerita waktu sempat senang naik motor kemarin yang diceritakan ya karena ada yang ngasih motor sebetulnya gak gede-gede amat si motornya tapi karena saya hanya kecil jadi dia gede ya kan saya senang dakwah TST touring silaturahim taklim pergi misalkan ke Garut disana kelompok anak-anak muda yang bermotor sudah ngumpul lima grup atau ya ya lantus tausia sepertinya benar semuanya ya tapi sesudah ada nasihat dari guru periksa hati ketahuan tuh Pak gimana kenal pot dirubah jadi agak keras ya jadi kan sangsara rumah saya kan digang jadi kepaksa pelan-pelan takut ngeganggu tetangga nyiksa kenal pot tuh Pak tapi saya nanya kenapa saya suka sekali ada uju ada ria ya ah udahlah nah ini kadang gak kebaca tapi kalau oleh guru yang peka kebaca tuh hanya disuruh coba pejamkan mata sebentar tafakuri waktu awal-awal taubat ketika membuka lembaran-lembaran dosa ketika bercucur air mata hanya disuruh merem aja langsung tuh berhenti tuh tetep juga sih naik motor ya cuma gak mau lagi abring-abringan kadang-kadang berdua aja begitu kalau buat refreshing ingin ke gunung ternyata kenapa berdampak karena memang tidak ada kepentingan buat beliau dari kata-kata ini kecuali ingin saya jadi baik jelas tidak diri nah sekarang kalau lagi memberi nasehat itu ada keperluan apa kita dengar nasehat itu kenapa di kantor nasehatnya gak pernah mempan ke karyawan saya itu pimpinan kalian itu mah gak usah diomongin dan di mejanya juga ada tulisan direktur kita banyak bicara adalah untuk kepentingan diri kita sendiri itulah yang membuat tumpul kata-kata kita tulisan-tulisan kita dan perilaku kita nah orang yang ikhlas yang diberi kekuatan oleh Allah itu memang tidak ada kepentingan untuk diakui dipuji dikagumi dihormati tidak ada keperluannya bicara itu adalah supaya manfaat dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada perlu merekayasan ada atau gaya-gaya yang tidak normal ya selamat menikmati selamat menikmati